Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar adik-adik Kembali lagi berjumpa dengan Pak Popo Di pelajaran seni budaya kelas 8 SMP Negeri Belanda Wah gak kerasa nih Kamu ketemu Bapak udah Ketiga kalinya nih Bersama pelajaran seni budaya Oke Pertemuan ketiga ini Bapak beri judul Apresiasi seni rupa yang ketiga Masih lanjutan yang seperti Minggu kemarin Oke next Sebelum kita mulai belajar hari ini Alat terlebih baiknya Biar agak lebih tenang Kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak bimbing ya Berdoa menurut kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Amin selesai Oke kita masuk ke materi Seni rupa dua dimensi Seperti yang minggu kemarin Kita yang pertama kan Belajar tentang sketsa Sketsa itu seperti Apa sih Kamu harus bisa menjelaskan Kan kita sudah belajar Sebelumnya sudah buat menjelaskan Sketsa itu apa Langsung sudah dijelasin Oke Sketsa itu Gini Pak Sketsa itu gambar Awal Yang mau kita Jadikan Mukisan Jadi sketsa itu adalah Dasarnya Sebelum membuat Mukisan Jadi rupa apa Rupa Gambar Hitam Putih Jadi Sketsa itu masih bisa dihabus Itu adalah Langkah Awal Sebelum Menjadi Gambar Mukisan Contohnya seperti itu Yang kedua Gambar itu Gambar itu apa Gambar itu Intinya apa Dalam bidang Penetar Itu Tembok Kertas Kanpas Bagaimana Ini Intinya Dalam Media Tar Next Lukisan Lukisan itu Biasanya seperti apa Ada di kanvas Bisa juga Sini Tengok Kalau lukisan Biasanya Lebih ke media basah Seperti Sini Silhouette 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 Adalah Gambar Objek Yang terhalang Oleh Cahaya Di Depannya Jadi kita Melihat Objek Itu Lebih Hitam Lebih Hitam Sepertinya Indah Hitam Itu Termasuk Teknik Si Next Kita Masuk Ke materi Minggu ini Lanjut Tanya Yang kelima Kartun Nah Contohnya Kartun Digambar Otan Bawu pisang Ini gambar Kalian Mau pergi Sekolah Ada Anak Laki Dan Perempuan Bawa Tas Bawa Bekel Mau pergi Ke sekolah Dengan Semangan Lanjutnya Apa itu Kartun Bentuk Kartun Dapat Berupa Toko Manusia Maupun Hewan Memerisi Cerita Humor Bersifat Menghibur Jadi Dapat Berupa Toko Manusia Seperti Ini gambar Kita mau Pergi Sekolah Hewan Bentunya Ini Si Otan Lagi Bawa Pisang Kan Maupun Memerisi Cerita Humor Bersifat Menghibur Jadi Biasanya Kalau Kartun Itu Bersifat Menghibur Kita Kita Nonton Untuk Menghibur Kita Nah Sekarang Apa sih Bedanya Kalau Kita Mau Nonton Kartun Yang kita Taukan Kartun Itu Lebih Ke arah Misalnya Nonton Kartun Naruto Naruto Kan Bergerak Jadi Ada Bedanya Oke Next Bedanya Ada Jadi Tidak Sama Kartun Dan Kartun Animasi Ini Contohnya Kita Kan Biasa Nonton Kartun Naruto Kartun Upin Upin Lora Amon Kalian Shinchan Dan Nah Bedanya Apa Kalau Ini Kan Lebih Bergerak Yang kita Taukan Kartun Itu Bergerak Ternyata Ada Perbedaan Kartun Yang Gambar Dan Kartun Animasi Disebutnya Yang Bergerak Itu Kartun Animasi Nah Apa sih Penjelasannya Kartun Animasi Animasi Basah Dari Kata Anime Yang Berarti Menghidupkan Memberi Jiwa Dan Menggerakkan Benda Mati Jadi Yang Dimaksud Film Animasi Kartun Adalah Film Yang Berupa Gambar Kartun Yang Seolah Hidup Dan Bergerak Nah Jadi Berbeda Walaupun Gambarnya Sama Tapi Kita Sebutnya Sebagai Kartun Animasi Karena Dia Bergerak Kalau Begini Disebutnya Kartun Biasa Kalau Dia Bisa Bergerak Disebutnya Kartun Animasi Nah Penjelasannya Tentang Gambar Kartun Kartun Berasal Dari Kata Kartun Artinya Gambar Yang Lucu Dimana Visual Gambarnya Tidak Bergerak Tidak Bergerak Kartun Dapat Berupa Toko Manusia Maupun Hewan Bersifat Menghibur Sama Tujuannya Sama Sebagai Hiburan Kita Biasanya Berupa Toko Manusia Dan Hewan Sama Hanya Berbedanya Dia Bergerak Gambar Kartun Bergerak Kalau Kartun Animasi Gambar Kartun Tidak Bergerak Kalau Kartun Animasi Baru Bergerak Gambar Kartun Tidak Bergerak Kalau Kartun Animasi Bergerak Oke Next Lanjutnya 6 Karikatur Wah Siapa Nih Mr. Bean Mr. Kacang Nah Lanjutnya Waduh Lidahnya Serem Banget Keluar Nah Apa sih Karikatur Ini Karikatur Yuk Kita lihat Penjelasannya Gambar Karikatur Menampilkan Karakter Yang Dilebih Lebih Lucu Unik Terkadang Mengandung Kritikan Dan Sindiran Objek Gambar Karikatur Dapat Diambil Dari Tokoh Manusia Maupun Hewan Nah Disini Menampilkan Karakter Yang Dilebih Lebih Contohnya Mr. Bean Kupingnya Besar Terus Kepalanya Lebih Besar Daripada Badannya Artinya Ini Ada Yang Dilebih Lebih Kan Atau Ada Yang Dikurang Kurangi Nah Kalau Ini Ini Semua Pas Cuman Lebih Ke Arah Lucu Ini Masih Normata Tapi Bentuk Gambarnya Tidak Normal Ya Termasuk Karikatur Terkadang Mengandung Kritikan Kita Boleh Sekarang Gambar Yang Lucu Tapi Jangan Meng Kritik Kritikan Dan Sindiran Jangan Kenapa Itu Sama Aja Kita Ngatain Seseorang Perbuatan Menurut Usahakan Kita Menggambar Yang Baik Baik Bisa Ya Kalau Kita Menggambar Misalnya Mengkritik Itu Sama Menyindir Orang Jangan Ya Oke Kita Lebih Baik Menggambar Yang Normal Aja Lebih Ke Arah Lucu Misalnya Tapi Jangan Mengkritik Orang Dilebih Kurang Kurangi Jangan Seperti Itu Oke Objek Gambar Kerajaan Dapat Dihambil Dari Toko Manusia Masih Sama Seperti Sebelumnya Kartun Masih Dalam Toko Manusia Pun Oke Lanjutnya Fit Fit Apa Menjelaskan Disini Ada Objek Utama Objek Utamanya Dalam Bingkar Di Sekelilingnya Ini Disebutnya Fit Net Jadi Ini Sebagai Objek Utama Ini Sebagai Penghias Penghias Disebut Fit Ada Lagi Selanjutnya Mana Objek Utamanya Yang Anak Lampuan Ini Yang Sebagai Objek Utama Dan Sekeliling Disebut Fit Jadi Fit Itu Apa Oke Penjelasannya Fit Adalah Gambar Pengisi Dari Sebuah Cerita Atau Narasi Yang Dapat Disisikan Gambar Yang Berbentuk Dekoratif Yang Berfungsi Sebagai Pengisi Bidang Kosong Jadi Objek Utama Biasanya Kamu Gambar Objek Utama Kalau Kira Atas Masih Kosong Kamu Gambar Boleh Imajinasi Kamu Boleh Masih Sesuai Dengan Objek Utama Nah Yang Di Isi Disebut Fiknet Nah Disini Oke Apa Jadinya Nah Kamu Menjelaskan Ini Pak Ini Masih Menyambung Objek Misalnya Kamu Menggambar Harus Bisa Menjelaskan Jadi Imajinasi Kamu Harus Bisa Menjelaskan Agar Orang Orang Lain Juga Mengerti Gambar Dan Objek Oke Seperti itu Jadi Fiknet Apa Sebagai Pengisi Bidang Kosong Gambar Pengisi Dari Sebuah Cita Atau Aras Yang Dapat Disisipkan Gambar Yang Berbentuk Dekoratif Yang Sebagai Pengisi Bidang Yang Kosong Oke Komik Nah Komik Biasanya Kita Udah Tau Sering Diat Ya Nah Penjelasannya Komik Adalah Sebagai Suatu Cita Bergambar Yang Sampai Dicerna Dan Lucu Biasa Terdapat Di Majalah Surat Gabar Atau Dibuat Berbentuk Buku Secara Umum Komik Dapat Diatikan Sebagai Salah Satu Media Yang Berfungsi Untuk Menyampaikan Cerita Melalui Ilustrasi Gambar Untuk Pendeskripsi Cerita Seperti Apa Sih Pemik Nah Ini Ada Gambarnya Sebagai Gambar Ujianya Ada Budak Ujianya Terus Ada Seperti Angin Lewat Jadi Kemarin Ada Gambar Angin Bisa Digambar Gak Bisa Seperti Gini Gambar Atau Melengkung Seperti Teksturnya Goyang Goyang Gini Agak Gak Beraturan Gitu Intinya Angin Biasanya Hanya Berupa Tekstur Garis Nah Kalau Komik Yang Bikin Menarik Apa Ada Kata-katanya Pertama Dua Gambarnya Menarik Gak Bentuk Gambarnya Bentuk Objek Ketiga Warnanya Contohnya Kok Piring Banyak Yang Percaya Ternyata Panduan Dia Baca Buku Panduan Gaya Ibu Master Limba Jika Bucahin Piring Jika Sulap Akhirnya Buangin Piring Nah Itu Contoh Ini Yang Bikin Menarik Karena Gambarnya Objek Garikaturnya Seperti Apa Terus Ada Kata-katanya Yang Bikin Kata-katanya Lucu Oke Nah Seperti Itu Ini Biasanya Kita Suka Lihat Kalau Komik Ya Pasti Kalian Sering Lihat